Intro Hey guys Jadi kita kali ini bakal Bikin video tentang Perpindahan Zepeto Eh perpindahan Zepeto Perpindahan Garena ke Zepeto Hey guys jadi ini sebelah gue udah ada Jody Orang Zepeto Biasa dipanggil? Sahacing Sahacing alias Aliando ya Ya mirip kan udah pasti Oke jadi gue bakal kasih pertanyaan ke Jody ya Jody ya bener ya Apakah PB Setelah dipegang Zepeto Kan Zepeto developernya langsung nih Kira-kira bakal masih ada cheat apa gak sih? Untuk masalah cheat Kita bakal bikin satu tim khusus Untuk nanganin cheat Kita gak mau main-main Atau gak mau asal-asalan untuk Ngerusin cheat Karena ini udah serius banget kan Cheater di video Ya cheater kan banyak banget marak banget kan dipake kan Sampai bikin orang malas main gitu Sampai bikin orang malas main Kayak itu Sampai bikin orang malas main Apalah itulah lupa gue Kita mau bikin tim khususus Bener bener Dedicated untuk Ngurusin cheat nya itu Jadi Mohon dong Mantap dong ya Buat troopers Sama-sama saling bantu Oke guys jadi gue bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya Gue mau nanya nih Jod ya Apakah kira-kira pas Zepeto megang Ntar bakal balik ke jamannya game school Kalau untuk klien sih kita bakal pake yang untuk yang evo Tetep evo ya Tetep evo Cuman versi upgrade Hah versi upgrade Iya versi upgrade Jadi Bakal lebih stabil Frame rate gak akan turun Dijamin gak patah-patah Nah tuh kan banyak keluhan juga tuh warnet-warnet yang minim Pb nya jadi pada lag Jadi pada gak main pb lagi anak-anak sekarang Untuk yang ngelag-ngelag kayak drop frame rate kayak gitu-gitu Beberapa bulan yang lalu kita udah ke warnet-warnet kecil Yang bener-bener ngelag gitu Itu gimana tuh Kita udah tes Kemungkinan sih udah begitu launchingnya tuh udah di fix Oh bakal udah di fix ya Jadi begitu launching Kalian bisa ngelain gak pake kartu-kartu Pertanyaan ini gue juga pengen banget nanyain ya Ini pasti temen-temen troopers juga pengen nanyain nih Jod Jadi setelah nanti bakal dipegang Zepeto Kira-kira tuh bakal ada update kayak karakter kah Mode baru kah Atau map Atau kah mungkin juga kayak misalnya kalo di game-game sebelah kan ada kayak top globalnya gitu Ada rankingnya atau gimana gitu Kemarin kan di Garena sempet ada ranked match ya Cuman di ranked match itu kayak kalo menurut gue ya biasa aja sih Terus yang megang kayak peringkat satunya juga cheater gitu Jadi troopers-troopers pada kecewa juga gitu Nah gimana nih kira-kira bakal ada update-an seperti apa sih bocoran gitu Kalo bocoran sih untuk kayak update maaf karakter mode pastinya ada Nah di launching ini langsung nanti tanggal 1 itu bakalan ada mode baru Dimana kalian bisa bikin room by one Itu namanya mode S Itu khusus banget buat by one Nanti juga bakal ada kayak karakter-karakter baru atau senjata-senjata baru Oh gitu Skin-skin baru lah Kalo map-map gimana Kalau map kita lagi develop juga map Lalu ada mode yang gak pernah ada di point bank Indonesia Wow apa tuh bocoran dikit dong bisa gak Bocoran dikit kayak game-game sebelah Wih Kayak game-game sebelah Kayak game-game sebelah Jadi battle royale gitu dong Ya itu Wuh Waduh battle royale nya Oke tuh Akhir januari Akhir januari Kalo lancar ya Oke doyan aja guys lancar Jadi battle royale PB battle royale bisa kita mainin ntar guys Jadi gini Di Garena dulu Dan sebelum-sebelum publisher sebelumnya Jadi banyak banget temen-temen troopers di Indo ini Yang pada pensi karena kena auto-banet system Padahal mereka tuh kayak Gak ngelakuin cheat Mereka gak pake cheat Tapi tiba-tiba kayak kena auto-banet gitu Nah kira-kira ntar setelah dipengar developer baru nih ZP tau nih bakal gimana nih sistem auto-banet ini Oh kita gak akan bakal pake auto-banet system Soalnya itu kan bisa salah-sasaran Makanya kita gak pake salah-sasaran Kita gak mau asal-asal untuk nangani cheat Atau gimana-gimana Jadi kita bikin Kayak tadi yang kita bahas Ada intelnya gitu ya Ada intelnya Khusus ya Khusus banget buat cheat Jadi kita gak mau asal-asal gitu Oh gitu ya Oke guys jadi gue bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya Jadi gue bakal nanya nih Jadi kan temen-temen pasti juga pada Pada ngisi cash juga kan Pasti kemarin-kemarin juga pada ngisi cash Terus kalian juga Banyak yang beli-beli senjata lah Quick chance lah dan lain-lain Dan harga-harga Sebelumnya kan mahal nih ya Jadi ini gue bakal nanya langsung nih Kira-kira kan ZP itu yang langsung megang nih Kira-kira untuk event nanti di item mall-item mall Buat cash kayak gitu Apalagi kayak quick chance kan Kemarin mahal banget nih Sedangkan yang gue denger-denger PB di Thailand itu Quick chance-nya murah banget Nah kira-kira Setelah di pengen ZP itu ntar Event-event seperti itu Kayak cash-cash kayak gitu Bakal gimana Kira-kira Kalo event in-game Pastinya kita bakal ada Kayak sekarang kan Kucek Gak punya uang Gak usah khawatir Kepetan aja ya eventnya Siap ya Nah ik Event transfer sekarang kan Kita kasih quick change itu Dua piece Dua apa? Dua PCS Nah nanti juga bakal ada Event absen itu gak bakal hilang Event absen oh dapet yang harian Kayak misalkan Lo pengen senjata nih gak punya duit Lo top up Dapet harian Pasti itu dapet Dari sebulan misalkan Lo absen satu bulan penuh Lo bakal dapet senjata ZP itu Oh tetep dapet senjata Biar troopers super Tetep bisa main ya Gitu ya Oke thank you for watching Jangan lupa di like share and subscribe Juga jangan lupa Kasih tau temen-temen kalian Kalo kalian mau ikutin update-updaten terbaru Atau video-video terbaru Bisa ke channel Zepeto ini Bener? Bener Oke segitu aja ya Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Dadah Juga 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 j